Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Jepang, sebuah negara yang terkenal dengan teknologi dan budayanya, juga dikenal karena fenomena alamnya, yaitu tsunami. Tsunami adalah gelombang laut besar yang dipicu oleh pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Jepang berada di cincin api pasifik, sebuah wilayah yang terkenal sebagai titik pertemuan lempeng tektonik, yang menghasilkan banyak gempa bumi dan aktivitas seismik lainnya. Selain berada di cincin api pasifik, Jepang juga berada di perbatasan tiga lempeng tektonik utama, yaitu lempeng pasifik, lempeng Filipina, dan lempeng Eurasia. Interaksi antara ketiga lempeng ini menciptakan potensi besar untuk terjadinya gempa bumi dan tsunami. Topografi pesisir Jepang juga mempengaruhi dampak tsunami. Banyak pantai di Jepang memiliki garis pantai yang dangkal, yang memungkinkan gelombang tsunami untuk merambat ke daratan dengan cepat dan dengan kekuatan yang besar. Karena kondisi ini, Jepang memiliki tingkat potensi munculnya gelombang tinggi yang lebih tinggi dibandingkan negara lain, sehingga dampak tsunami menjadi lebih parah saat terjadi di Jepang. Jepang telah mengalami banyak peristiwa tsunami, salah satunya adalah gempa bumi dan tsunami Tohoku pada tahun 2011. Gempa tersebut memiliki kekuatan 9,1 skala Richter dan memicu gelombang tsunami setinggi 40 meter di prefektur Iwata. Akibatnya, lebih dari 18 ribu orang meninggal, termasuk beberapa ribu korban yang tidak pernah ditemukan, dan lebih dari 12 ribu rumah hancur. Tsunami tersebut merusak seluruh kota dan menonaktifkan sistem keamanan PLTN Fukushima Daiichi, yang kemudian memicu bencana nuklir terbesar di Jepang. Bencana tsunami tersebut menimbulkan kerugian hingga 220 miliar dolar, atau setara dengan 190 triliun rupiah dan menjadi bencana alam termahal dalam sejarah. Jepang dianggap sebagai negara yang paling siap dalam menghadapi tsunami. Sejak peristiwa tsunami besar pada tahun 1933, mereka mulai membangun tembok raksasa penahan tsunami dan pembangunannya dimulai sejak sekitar akhir tahun 1950. Namun, pada tahun 2011, ketika terjadi tsunami, tembok penahan yang dirancang untuk menahan gelombang hingga 8 meter itu tidak mampu menahan gelombang yang ketinggiannya mencapai 12 hingga 15 meter. Meskipun berhasil mengurangi kekuatan tsunami, namun pada akhirnya tsunami berhasil menerobos masuk dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Sejak tsunami 2011, Jepang mulai mempelajari lagi tentang tsunami dan cara untuk menghadapi ke depannya. Setelah tahun 2011, pemerintah Jepang mengalokasikan 12 miliar dolar, atau sekitar 174 triliun rupiah. Mereka memperbaiki dan membangun kembali tembok tsunami yang baru sepanjang 400 kilometer di sepanjang pantai timur laut di Jepang. Dengan adanya tembok-tembok tsunami yang baru itu, diharapkan dapat menahan tsunami lebih baik dibanding tembok penahan yang lama. Pembangunan tembok hanya pada wilayah khusus saja, namun setelah tahun 2011, Jepang membangun untuk seluruh area pesisir, termasuk wilayah yang tidak berpenghuni. Rata-rata tinggi tembok penahan baru itu sekitar 14 meter, selain melindungi juga untuk melemahkan gelombang tsunami yang kuat, sehingga dapat memberikan waktu agar penduduk dapat menyelamatkan diri. Tembok penahan baru dilengkapi dengan bagian bawah yang lebar dan dinding bagian dalam yang diperkuat, untuk menyerap dampak gelombang dengan lebih baik serta membantu mencegahnya runtuh. Di beberapa area, tembok penahan baru itu juga ditopang oleh pondasi yang kedalamannya sekitar 25 meter di dalam tanah dan di bagian belakangnya memiliki lebar sekitar 40 meter. Dalam menghadapi tsunami kedepannya, Jepang menerapkan dua sistem perlindungan yang dibagi dalam dua tingkatan. Untuk yang pertama adalah tsunami grade L1 yang terjadi setiap 10 hingga 100 tahun sekali, di mana Jepang ini membangun berbagai macam infrastruktur fisik, termasuk tembok penahan tsunami, breakwater, floodgate, dan lain-lain. Sedangkan untuk tsunami grade L2 atau bencana tsunami yang terjadi antara beberapa ratus tahun hingga seribu tahun, tsunami tingkat ini akan menghancurkan seluruhnya karena memiliki tingkat kerusakan yang dahsyat. Adanya tembok penahan tsunami itu tidak akan cukup menahan tsunami grade L2 dan untuk menghadapinya, pemerintah Jepang merekomendasikan untuk memindah fasilitas publik dan komunitas ke daratan yang lebih tinggi. Pemerintah Jepang juga mempersiapkan masyarakatnya, secara rutin masyarakat Jepang melaksanakan latihan evakuasi. Jepang juga memiliki sistem pendeteksi tsunami yang terpasang di 80 titik di Jepang. Mereka juga menggunakan dartboy yang dipasang di laut sekitar samudera pasifik. Dengan dartboy tersebut, informasi adanya tsunami dapat diperoleh sebelum tsunami terjadi. Alat dartboy bekerja dengan cara mendeteksi serta memberikan peringatan dini jika tsunami positif terjadi. Di dasar laut, terdapat alat pengukur tekanan gelombang yang dapat mendeteksi secara cepat dan langsung dilaporkan ke boy yang berada di atas permukaan laut. Dari surface boy, data akan dikirim ke jaringan satelit dan alat ini dapat mendeteksi secara langsung seberapa besar tsunami yang akan terjadi, asal gelombang tsunami, dan berapa lama tsunami akan terjadi. Selain alat deteksi, Jepang juga menggunakan teknologi komputer yang paling modern untuk mengidentifikasi bencana tsunami. Superkomputer yang dibuat oleh Jepang bernama Fugaku. Fugaku merupakan komputer yang tercepat di dunia. Fugaku 2,8 kali lebih cepat dari summit, yakni superkomputer yang dibangun oleh Hibiam. Fugaku dapat memproses lebih dari 415 kwadriliun komputasi per detik. Fugaku dapat menganalisis data dari bencana tsunami yang pernah terjadi di masa lalu dan superkomputer ini mampu membuat simulasi dengan 20 ribu skenario yang berbeda pasca tsunami. Dengan adanya superkomputer Fugaku, memungkinkan pemerintah Jepang melakukan perencanaan dan membangun struktur pelindung pada area pesisir lebih efektif. Kemudian, usaha penyelamatan terakhir, Jepang memiliki berbagai macam kapsul penyelamat tsunami. Ada beberapa kapsul yang dapat digunakan hingga 10 orang. Rata-rata semua memiliki sabuk pengaman 4 poin untuk menjaga agar badan penumpang tetap di tempatnya. Di dalam kapsul juga terdapat ruang penyimpanan makanan, minuman, dan barang-barang lain yang dibutuhkan oleh penumpang. Dalam hal keamanan, kebanyakan kapsul-kapsul itu telah dilakukan berbagai macam uji ketahanan seperti drop test, yaitu dijatuhkan dari ketinggian tertentu, maupun dijatuhi oleh beban yang sangat besar. Saat dalam keadaan terbalik 180 derajat di air, kapsul juga dapat berbalik ke posisi semula. Di dalam kapsul penyelamat juga terdapat sistem sinyal darurat, sehingga petugas penyelamat dapat menemukan keberadaan kapsul jika terbawa oleh arus. Lalu, agar dapat keluar dari kapsul, para penumpang dapat keluar dari kapsul melalui pintu utama maupun lubang darurat yang ada di atas kapsul. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.